Pemaparan materi Yaitu Dr. Honoris Kausa Zulkifli Hasan SEMM Selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dan sesi kedua adalah sesi diskusi panel dengan tiga pembicara Yaitu Dr. Honoris Kausa Kiai Haji Salahuddin Wahid Prof. Dr. Hari Yono MPD Dan Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang MA Acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 ilmu kemanusiaan Fakultas Tidupadan Desain ITB ini dipandang sangat penting di tengah situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang berpikir perlunya peran ideologi dalam kancah pergulatan dunia saat ini Pancasila pada abad informasi harus menjadi filter serta mampu menempatkan nilai-nilai intinya di antara nilai-nilai yang hidup dan berkembang saat ini sehingga lebih bermakna dan kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya pemikiran demikian dirasakan oleh semua pihak dari mulai lembaga legislatif eksekutif, lembaga yudikatif dan seluruh elemen bangsa lainnya kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan amanah Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2016 tentang ide pembentukan lembaga pemantapan Pancasila hingga terbentuknya unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang didirikan melalui peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila agar kegiatan lebih aktual dan derfokus selanjutnya kami melakukan pendalaman atas arahan Presiden sebagaimana disampaikan dalam kegiatan Kongres Pancasila pada tanggal 21 Juli 2017 di Universitas Gajah Mada yang pada intinya bahwa pembudayaan Pancasila sebagai ideologi dan jati dari bangsa merupakan tanggung jawab semua pihak arahan Presiden tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter pada tanggal 6 September 2017 hasil pendalaman yang dilakukan melahirkan sebuah pemikiran tentang rencana pembentukan pusat kajian kebinekaan pada tahun 2019 yang pada intinya akan berfungsi untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat dan membudayakan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan tunggalikaan sehingga menjadi sebuah pedoman seluruh masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai warga negara Indonesia respon ini tidak terlepas dari visi Institut Teknologi Bandung sebagaimana tertuang dalam rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025 yang menyatakan bahwa ITB sebagai pusat pengembangan budaya bangsa pengembangan budaya sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan amanat pada peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2013 tentang statuta ITB yang mewajibkan ITB untuk mengembangkan sains, teknologi, seni serta ilmu sosial dan humaniora untuk martabat bangsa simposium nasional kebangsaan yang mengambil tema merajut kebinekaan dalam bingkai persatuan Pancasila sebagai perkat bangsa dalam persemaian teknologi pada ruang budaya ini dipandang satehis guna memperkuat danasan filosofis pembentukan pusat kajian kebinekaan di ITB agar secara maksimal berguna bagi bangsa dan negara Republik Indonesia perlu disampaikan bahwa kegiatan pada hari ini dihadiri oleh sekitar 456 orang peserta yang terdiri dari Kes Bangpol seluruh Indonesia Kepala Pusat Sudi Pancasila di berbagai perguruan tinggi di Indonesia para dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia mahasiswa S2 dan S3 di perguruan tinggi di Indonesia serta peserta stadium jeneral dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung akhirnya saya aturkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada tim pengarah dan seluruh panitia yang dengan penuh kerelaan dan kerendahan hati telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan suksesi kegiatan ini menutup laporan ini saya sampaikan sebuah ungkapan dari Bung Karno bahwa apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun untuk itu mari sama-sama kita bersatu bergerak berkarya bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus membuka acara pada hari ini kepada Profesor Kadarsa Suryadi kami silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat dan kami muliakan Bapak Ketua MPRR Republik Indonesia Bapak Doktor Honoris Kausa Jul Kifri Hasan selamat datang Pak Jul saya kira sudah lima kali tahun ini saya ketemu Bapak Alhamdulillah terima kasih yang terhormat senior saya Bapak Doktor Honoris Kausa Salahuddin Wahid mudah-mudahan sudah ada di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Profesor Doktor Haryono selamat datang Pak Haryono yang terhormat sahabat saya Profesor Idrus Afandi Pak Idrus ada ya pembahas dan Pak Idrus ini teman seperjuangan saya ketika sama-sama membuat undang-undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang saya banggakan Profesor Yasraf Amir Piliang beliau adalah sosok yang menyejukkan kampus yang berbau teknologi akhirnya dengan adanya Pak Yasraf kampusnya menjadi sejuk Pak tidak terlalu kering karena beliau adalah yang punya banyak konsep dalam sosial humaniora yang terhormat Ketua Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan Pak Diki Munaf Pak Salahuddin Wahid selamat datang Pak senior saya Profesor Adang Suwandi Pak Adang selamat datang Pak Adekan FSRD para tamu kehormatan dan undangan sekalian dan juga yang saya cintai adik-adik mahasiswa yang saya banggakan pertama-tama marilah kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan ridho'nya kita diberikan waktu yang luang dan kesehatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini tadi Ketua Panitia Dr. Evin Saifuddin sudah menyampaikan judul dan tujuan daripada acara simposium ini ITB menyambut baik inisiatif yang dibawakan oleh kawan-kawan dari kelompok keahlian ilmu kemanusiaan selamat bisa terlaksana hari ini dan tentu kami sampaikan apresiasi dan penghargaan selamat datang kepada Pak Ketua MPR kepada Pak Salahuddin Wahid Pak back home to campus homecoming Prof. Hariono, Prof. Idrus dan semuanya terima kasih atas supportnya karena kehadiran Bapak sekalian akan semakin menguatkan pentingnya kita memelihara persatuan dan kebenekaan ini Pak Ketua MPR dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa saya teringat ada lima tren perubahan yang sedang melanda muka bumi saat ini dan ke depan yang pertama adalah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu ketika harga minyak turun harga tambang turun dampaknya terasa sekali ekstrimnya pabrik perusahaan minyaknya aktivitasnya berkurang akibatnya juga suppliernya juga terganggu sampai kepada catering dan lain-lainnya juga terganggu maka supply chain ini akan terganggu semuanya minggu lalu saya diundang ke Balikpapan yang mengundang mengatakan Pak sekarang Balikpapan sepi tidak seramai dulu kenapa? karena harga minyak dan tambang turun hotel-hotel sepi lalu berbagai macam industri aktivitas ekonomi yang terkait pun ikut terganggu itu adalah tren pertama yang sedang melanda muka bumi ini yang kedua adalah setelah ekonomi masalah teknologi ada loncatan-loncatan teknologi yang kita tidak duga terutama terkait dengan ekonomi atau teknologi digital 5 tahun yang lalu kita tidak menyangka akan muncul gojek online grab makanan bisa dipesan dari rumah lewat online akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian akibat digital ini diramalkan di tahun 2025 60% lapangan kerja diprediksi adalah lapangan kerja yang baru sama sekali dan bahkan lapangan kerja yang saat ini akan banyak yang hilang hari Rabu minggu yang lalu saya dapat informasi katanya menurut World Economic Forum akan ada 5,1 juta lapangan kerja yang hilang di muka bumi ini dan ini adik-adik sekalian terutama yang mahasiswa ini masa depan kalian yang sangat besar tantangannya untuk kita semua perubahan yang ketiga adalah masalah sosial atau sosiologi diperkirakan di tahun 2035 generasi muda akan berkurang menjadi setengahnya di muka bumi ini kecuali Indonesia karena kita punya generasi muda yang banyak hari ini dan kita diharapkan mendapatkan bonus demografi kemarin saya di Surabaya menyampaikan suatu pandangan di dalam joint working group antara 20 universitas Jepang dan 75 universitas dari Indonesia ketika kami melakukan press conference Jepang buka kartu bahwa mereka sekarang ini kekurangan generasi muda apalagi nanti ini adalah masalah sosiologi yang akan dijalani oleh kita semua terutama adik-adik yang masih muda yang keempat adalah masalah demografi hari ini kita hidup terdiri dari empat generasi dengan empat karakter yang berbeda generasi pertama adalah generasi baby boomers mereka yang lahir antara tahun 46 sampai tahun 64 mungkin Pak Ketua MPR dengan saya satu generasi sama-sama baby boomers saya lupa bapak tanggal lahirnya tahun berapa mungkin sebelum baby boomers itu generasi pertama dimana mainannya dulu berbeda berbeda saya masih mengalami main kelereng main layang-layang main kasti dan lain-lain tapi yang kedua adalah generasi X yang mereka lahir tahun 64 sampai tahun 80 kemudian generasi Y tahun 80 sampai dekat tahun 2000 dan generasi Z adalah yang 2000 ke sini mereka punya perilaku yang berbeda bahkan salah satu dirut sebuah bank yang sangat besar ketika berkunjung ke kantor kami beliau curhat Pak kami terpaksa memberikan treatment yang berbeda terhadap empat generasi yang bekerja di kantor kami mereka punya karakter yang berbeda dan yang kelima di muka bumi ini terjadi perubahan besar berbagai negara berbagai bangsa melakukan reformasi birokrasi karena banyak sekali perkembangan terbaru yang dulunya tidak ada di dalam aturan mereka dan terpaksa aturannya harus menyesuaikan ini adalah lima perubahan besar di dunia oleh karena itu hadirin yang saya muliakan kita semua tidak boleh terombang ambing oleh perubahan yang muncul artinya apa artinya kita harus kembali kepada jati diri bangsa kita yaitu Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 ini sering disingkat dengan PBNU Pak Jul Gusola Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI Undang-Undang Dasar 45 kebetulan ada Gusola ini kalau Pancasila Pak Ibu dan Bapak sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai kita Insya Allah tidak akan terombang ambing oleh apapun yang terjadi di muka bumi ini kalau kita punya pegangan yang kuat prinsip yang kuat yaitu yang empat yang saya sebutkan tadi oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan simposium nasional kebangsaan yang diselenggarakan oleh kelompok keahlian ilmu kemanusiaan fakultas sendiripadisain padekannya ada di sini dengan tema merajut kebenekaan dalam bingkai persatuan yaitu Pancasila sebagai perkat bangsa dalam persemean teknologi pada ruang budaya hal ini dipandang strategis guna memperkuat landasan filosofis rencana pembentukan pusat kajian kebenekaan di ITB pada tahun 2019 katanya Pak Yasraf Pak Diki Pak Imam agar secara maksimal berguna bagi bangsa dan negara Republik Indonesia oleh karena itu sangatlah tepat Panitia mengundang Pak Ketua MPR Gusola Prof Hariono Prof Idrus Prof Yasraf untuk bersama-sama membahas berbagai pemikiran terkait terbentuknya Pusat Kajian Kebenekaan ITB ini dan hal ini sesuai pula dengan masukan dari teman-teman ITB Pak Ketua MPR yang disampaikan kepada Pak Ketua pada tanggal 30 November 2016 tentang usulan kerangka inti GBHN sebagai masukan dari kawan-kawan kami akhirnya saya atas nama ITB memohon restu dari Bapak Ketua MPR RI atas rencana Pembentukan Pusat Kajian Kebenekaan tahun 2019 yang pada intinya akan berfungsi untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka membudayakan nilai-nilai Pancasila dan Kebenekaan Tunggal Ikaan sehingga menjadi sebuah perdoman seluruh masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu yang sudah diluangkan Pak Ketua MPR para pembicara Gusola kalau tidak salah dengan Ibu selamat datang Ibu Salafuddin Wahid Prof. Haryono lalu Prof. Idrus juga Payasraf semuanya sudah berkenan untuk menyumbangkan pemikirannya di ruangan hari ini demikianlah sambutan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selamat mengikuti kegiatan simposium nasional kebangsaan semoga bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hadirin kita akan memasuki acara utama pada hari ini yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh keynote speaker Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan S.E.M.M selaku Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia acara ini akan dipandu oleh moderator Bapak Soni Suhandono kepada Bapak Soni Suhandono kami silakan dan berkata berkata Bapak Soni Suhandono Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua MPRRI Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan yang menjadi keynote speaker kita pagi ini lalu yang kedua kepada para peserta dan pemerhati dari kuliah hari ini termasuk adik-adik mahasiswa peserta Studium Generale ya hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit CV dari beliau beliau lahir di Lampung 17 Mei tahun 62 satu tahun lebih muda dari saya kemudian beliau pernah bekerja di kantor DPR kemudian menjadi ketua fraksi PAN di DPR MPR menjadi Menteri Kehutanan pada tahun 2009 sampai 2014 ketua MPR sampai sekarang saya kira cukup ya baik masih banyak sebetulnya tapi saya diminta berhenti saya cukupkan saja saya mari kita mulai mendengarkan presentasi atau paparan dari Bapak Ketua MPR terima kasih bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera untuk kita semuanya Pak Rektor yang saya hormati yang saya muliakan terima kasih Pak Rektor atas waktunya Profesor Doktor Rizuka dan Sasul di DIA berapa kali sudah agak sering kami berinteraksi dalam waktu singkat mungkin beberapa bulan ini saya untuk kesekian kalinya berdiri di ruangan ini dulu juga pernah beberapa kali kusolah beserta ibu baru minggu lalu kita jumpa kusolah sama saya sama pendapatnya maksudnya sama-sama nolak perpu seluruh pembicara Ketua Panitia Profesor Hayono Profesor Idrus Profesor Doktor Yasraf Piliang tamu undangan Wakil Rektor dekan semua sajalah tuan-tuan puan-puan mohon maaf kalau saya tidak dapat bersatu-bersatu semua yang saya muliakan teman-teman saya juga ada hadir seluruh aktivitas akademika yang saya muliakan satu kehormatan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan judulnya tiga ini merajut kebindekaan kemudian Pancasila sebagai perangkat bangsa dalam persumayan teknologi dan ruang budaya nah yang ketiga itu agak anusaya mungkin gusolah lebih ahli teknologi dan budaya saudara-saudara tentu sekali lagi mari kita penjarkan puji syukur Allah SWT Tuhan yang mau kuasa atas perkenannya pagi ini kita bisa mengadakan symposium karena itu kita bersyukur padanya lah kita mengabdi dan hanya padanya lah kita memohon pertolongan merajut kebindekaan saya kadang-kadang menyampaikan di publik menjahit kembali merah putih saya beri judul karena kalau menjahit merah putih itu itu ibu kalau ibu biasanya ibu kita semua simbol persatuan saudara-saudara akhir-akhir ini banyak sekali salah paham boleh juga dikatakan pahamnya paham yang salah Pancasila diterjemahkan menurut kepentingannya masing-masing ini berbahaya Pancasila dijadikan untuk mengkotak-kotakkan kita semalam saya mengikuti betul diskusi-diskusi di media televisi media-media lainnya yang menurut saya terus terang agak berbahaya karena bisa memecah belah bisa mengkotak-kotakkan kita bayangkan paham-paham itu disederhanakan begitu rupa kalau saya mendukung perpu maka saya tidak Pancasila jadi kalau gusolah mendukung perpu anti Pancasila yang betul saja ini keturunan Hasim Masari Hadratus Hasim Masari Mbah Hasim ingat tidak mungkin ada Republik Merdeka tanpa peran ulama peran santri Indonesia lahir nasionalisme lahir pada abad ke-20 didahului oleh ormas-ormas Islam Muhammadiyah dan lain-lain baru tahun 1928 Sumbah Pemuda baru diikut-ikut yang lain baru lahir Indonesia tahun 45 nah kalau gusolah dikatakan anti Pancasila bagaimana ada yang merasa pangkatnya lebih kastanya lebih tinggi dari yang lain tapi dalam pengertian yang salah inilah yang harus kita luruskan kalau ketua MPR tidak meluruskan siapa lagi Pancasila diterjemahkan kalau saya mendukung gubernur ini Pancasila kalau saya ini tidak Pancasila terus bagaimana pengertian Pancasila seperti itu berbahaya dan ini diskusi bebas di media di mana-mana orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ajaran agama itu dianggap menjauh dari kebangsaan taat melaksanakan agamanya apakah Islam kerasnya Hindu, Buddha dan lain-lain ini dianggap intoleran orang yang aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan agak keagamaan dianggap bisa radikal nah ini yang kita harus oleh karena itu prop kailan dari Gajah Mada mengatakan Pancasila sekarang ini disebut terjadi inkonsistensi dan inkohrensi Pancasila saya ingin sepintas saja apa sih itu itu Pancasila apa sih itu Pancasila sepintas sedikit saja saya punya pegangan sehingga saya juga jangan sampai ngarang apalagi dengan Pak Rektor profesor-profesor terus teman-teman ITB nanti saya dianggap paham yang salah juga oleh karena itu ada bukunya jadi tidak ngarang-ngarang karena kalau masing-masing ngomong Pancasila menurut pengertinya masing-masing berbahaya sekali satu soal gubernur satu soal perpu nanti satu soal soal pengajian nah kan repot ada panduannya Pak yang dibuat oleh MPR Majlis Permusauaratan Rakyat yang diatur oleh undang-undang memang haknya menerjemahkan itu dan MPR adalah lembaga yang bisa merubah undang-undang dasar jadi lembaga yang secara konstitusional menjaga konstitusi ya MPR bolehkan itu ada bukunya ada panduannya nah ini sepintas saja agar jangan sampai ketua MPR nanti dianggap pahamnya salah atau ngarang-ngarang juga gitu baik halaman 6 ya itu Pancasila itu dasar dan ideologi negara oleh karena itu dia sumber dari segera sumber hukum Pancasila undang-undang dasar negara 1945 undang-undang peraturan pemerintah peraturan menteri perda dan seterusnya dan seterusnya apakah dari Pancasila dan ke bawah itu inkonsistensi atau tidak sebagai pondamen filsafat pikirnya pendalam pandangan hidup oleh karena itu Pancasila itu pemersatu jelas Pak pemersatu bukan untuk mempatak-patakan kita nah ini yang berbahaya Pancasila itu perilaku yang mempersatukan dan saya berpendapat Pak Rektor buat kita tidak ada jalan lain kecuali jalan konstitusi Pancasila ini tidak ada jalan mundur Pak bagi Indonesia kalau mau maju mari kembali kepada nilai-nilai tidak ada jalan mundur kalau jalan mundur bubar kita dengan perkembang teknologi yang sekarang ini luar biasa tidak ada lagi yang tidak terbuka nah Pancasila yang seperti apa yang bisa menjadi jalan maju kita masuk ke halaman 19 sepintas sepintas saja Pak sepintas sepintas halaman 19 sila ke Tuhan menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak pahaman di Tuhan jadi kita ini bangsa bertuhan oleh karena itu taat menyesalakan agama jalan menuju Pancasila jalan menuju keliru kalau dikatakan orang taat beragama itu anti Pancasila atau menjauh dari kebangsaan oleh karena itu agama dalam kebangsaan seiring sejalan ingat ayah ada beliau bahasin dengan apa dengan resolusi jihad resolusi jihad hubbul waton minalat iman pekikan Allah Akbar menginspirasi Bung Tomo mempertahankan Indonesia larilah lari balau jadi agama dan kebangsaan itu seiring saling memperkuat kita bukan negara agama bukan negara sekuler tapi kita negara Pancasila agama dan kebangsaan seiring sejalan melaksanakan yang kedua bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhannya daripada menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa leluasa yang paling sensitif mungkin niamu pilkada Jawa Barat besok Jawa Barat besok akan akan pilkada gelgup kalau orang Jawa Barat orang Sunda ingin gubernurnya Sunda itu termasuk Pancasila yang tidak boleh melarang orang lain maju menjadi gubernur Jawa Barat saya dari Lampung kalau dilarang itu tidak boleh tapi kalau masyarakat Jawa Barat saya ingin gubernurnya Sunda itu haknya bukan anti Pancasila atau disebut rasis kalau saya sebagai seorang muslim teman saya Kristen teman saya Hindu Buddha ingin pilkada itu dimenangkan yang Buddha yang Buddha calonnya yang Kristen itu hak dia hak melaksanakan ajaran agamanya secara luas jangan cepat aja kemanusiaan yang kedua halaman 20 kemanusiaannya adil berhadap humanity kewajiban konstitusi bagi kita saudara-saudara kalau ada pelanggaran terhadap kemanusiaan seperti dirohinya kewajiban konstitusi kita untuk mengutuk itu bukan karena Islam dan tidak Islam karena kita punya Pancasila kalau dia Islam maka dia mengutuk kalau dia Islam enggak enggak itu jadi harus kita luruskan kemanusiaan humanity yang ketiga ini penting sekali ini yang banyak kita tinggalkan persatuan Indonesia nasionalisme ini menegaskan bahwa kita mendirikan suatu negara untuk seluruh rakyat Indonesia bukan negara untuk satu kelompok maupun untuk satu golongan di belawahnya presidnya menegaskan bahwa persatuan Indonesia bernampakan semangat kebangsaan yang melindungi melindungi segenap tumpah darah Indonesia melindungi segenap tumpah darah Indonesia terjemahan dalam undang-undang dasar pasal 33 senasib sepenanggungan nasionalisme kata Bung Karno saya ingin sedikit menyampaikan kita telah mengalami menurut saya enam fase nasionalisme ini silap persatuan coba di ada enam fase memang nasionalisme itu berkembang nasionalisme memang tidak berlaku satu pengertian yang berlaku sepanjang zaman tidak tapi dia mengikuti saya berpendapat fase-fase nasionalisme kita ada enam fase fase pertama adalah fase awal terbentang sejak awal abad ke-20 hingga masa-masa menjelang kemerdekaan fase ini ditandai oleh lahirnya organisasi yang lebih modern yang menghimpun generasi awal pejuang republik serikat dagang islam serikat islam Muhammadiyah Nahdlatul ulama Udi Utama republik belum lahir ini abad ke-20 memang kita tertinggal tadi diskusi di ruang makan sana sama teman-teman memang dulu Belanda itu apa karena banyak orang kita itu terlalu baik Pak Rektor semua terserah terserah sehingga Belanda betah di sini Amerika 1776 Republik Perancis 1786 kita 200 tahun kemudian baru menyadari 200 tahun kemudian karena orang Indonesia itu baik-baik apalagi orang Jawa Barat mau jadi presiden gak usah kami silahkan segera saja jangan mau jadi DPR RI silahkan mangga mangga jangan dua mangga 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 jadi terlalu baik kita ini sehingga Belanda ya betah di sini gak peduli pergi dia karena terlalu baik tadi mangga terus itu itu pasal pertama pasal ini nasionalisme dimana sebagai peneguhan komitmen kebangsaan komitmen berindonesia untuk menggerakkan rakyat khususnya kalangan bumi putra ini jangan ngomong anu Pak usulah jangan ngomong beri bumi Pak bahaya nanti ribut kayak Jakarta bumi putra kalangan melakukan perlawan terhadap penjajah nasionalisme menjadi alat perjuangan peace of peace dengan kolonialisme abad 20 pasal kedua berjalan dari saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga masa-masa Repolusi Kemerdekaan pada dekade 50-an pada masa ini nasionalisme mendapat pengembangan makna bukan saja sebagai ekspresi perjuangan melawan kolonialisme tetapi juga sebagai modal dasar untuk membangun sebuah republik modern negara bangsa yang diperlamirkan kemerdekaannya dalam masa ini nasionalisme menjadi semacam elan bagi Repolusi Rakyat Indonesia untuk membangun fondasi Republik Indonesia yang merdeka berdaulat dan mandiri masa ketiga berkembang pada saat kemerdekaan Indonesia sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional pada tahun 50 kemudian Presiden Soekarno tampil sebagai pengendali penting sistem politik kita pengendalian ini kemudian diberi landasan sistemik sejak Bung Karno mengeluarkan dikrik 5 Juli 59 yang membidani kelahiran era demokrasi terpimpin di Indonesia jargon yang digunakan pada waktu itu adalah Repolusi belum selesai pada puncaknya terjadilah Peristiwa 65 atas nama Repolusi yang belum selesai kendali politik dipegang dan terserentrasi pada tangan Presiden sebagai pemimpin besar Repolusi Indonesia nasionalisme pada masa ini dimanai sebagai penegur sikap atas Repolusi peperangan melawan imperialisme yang mengambil bentuk baru setelah akhir-akhirnya penjajahan serta kesian pada garis dan arah perjalanan publik yang diterima oleh sang pemimpin pasal keempat nasionalisme dalam kerangka mempembangunan dan stabilis selepas demokrasi terpimpin Presiden Soeharto tampil dengan jargon konflik politik no pembangunan ekonomi yes stabilis politik ditetapkan sebagai persyarat bagi pembangunan ekonomi mulailah Indonesia berkelut dengan program pembangunan ekonomi dan penciptaan stabilitas politik nasionalisme pada masa itu nasionalisme digunakan pada waktu itu sebagai perlengkapan untuk menggerakkan pembangunan di atas landasan stabilitas lain tidak penting untuk itu sentralisasi dan penyeragaman dilakukan dan kebebasan dibatasi atas nama pembangunan dan stabilitas setiap orang diwajibkan mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan berbadi dalam praktik menjadi pengekahan atas kedaulatan warga negara atas nama stabilitas politik fase kelima terbangun selepas mendurnya Presiden Suwarto dan berkembang reformasi nasionalisme disandingkan dengan kebutuhan demokratisasi membangun kelembagaan demokratisasi berdasarkan seluruh proses yang membentuknya berbeda dengan masa-masa sebelumnya nasionalisme dimanai dalam satu nafas dengan kebebasan kompetisi dan partisipasi di satu sisi ke dalam orang diberi tempat terhormat dalam proses demokratisasi di sisi lain setiap individu yang bebas itu dikenai kewajiban untuk menunaikan komitmen mereka untuk menjaga identitas integritas kebangsaan identitas bersama dengan yang mereka berbeda nasionalisme pun mendapat pemanaan baru sebagai paham kebangsaan yang tidak menenggelamkan otonomi kebebasan kedaulatan setiap orang nasionalisme menjadi bagian dari proses kedaulatan individu komunitas lokalitas dan kelompok yang beragam saat ini kita memasuki fase ke-6 perkembangan nasionalisme di Indonesia menurut saya nanti pada teman-teman kita bisa berbeda tidak ada soal fase ini ditandai oleh makin meluasnya kedaulatan individu yang diwadahi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi teknologi penemuan internet kemudian media sosial fase ini nasionalisme dituntut untuk mendapatkan pembahanan baru berkaitan dengan kesadaran baru manusia bahwa mereka secara individual adalah penentu sejarah bahwa setiap orang membuat narasi hidup dan masa depannya sendiri bahwa sejarah bersama sejarah kebangsaan adalah hasil atau resultante dari narasi setiap individu itu di abad ke-21 nasionalisme berhadapan dengan sejumlah tantangan sekaligus kemajuan teknologi informasi dan komunikasi globalisasi tadi Pak terus sudah menyampaikan dan personalisasi segala hal tantangan pertama revolusi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi abad 21 adalah abad teknologi informasi dan komunikasi tidak pernah dalam abad-abad sebelumnya ada perkembangan teknologi secepat seperti sekarang ini salah satu puncaknya adalah pertemuan tentu internet arena atau jagad baru yaitu jagad maya jagad virtual jagad nyata tetap ada tetapi banyak interaksi antar manusia berpindah dari jagad nyata ke jagad maya tadi ini kalau kita tidak sikap bisa berbahaya hasilnya adalah terhubungnya semua bagian dunia serah penuh interaksi lintas pulau lintas negara lintas benua berlangsung nyaris tanpa hambatan saya kemarin 4 hari teman-teman ke Sao Paulo 1 hari 1 malam Sao Paulo terbang lagi ke Cili 1 hari 1 malam dari Cili terbang lagi ke Peru 5 2 hari 2 malam sampai Jakarta malam subuh sudah berangkat ke tempat Gusola di Jombang seperti tanpa batas habis itu langsung ke mana ke Solo terus ke Jogja terus semalam Cipanas hari ini di Bandung nanti balik lagi Cipanas besok ke mana gitu keadaan kita sekarang luar biasa yang dulu gak terbaik angkat bareng terbangnya kalau ke Amerika Latin itu 36 jam 36 jam bobotnya kenyang di pesawat tantangan kedua globalisasi bersegenap konsekuensinya kemajuntai informasi dan komunikasi itu melahirkan gelombang baru kebudayaan gelombang baru kita sekarang gak bisa bohong lagi Pak Rektor dulu kalau pidato ini yang bikin kita heboh dulu kalau pidato ini kalangan internal oleh karena itu bla 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 kalang internal Pak ternyata tembok itu semua bisa bicara yang bicara kalang internal tiba-tiba keluar Pak rame lah dunia karena kita lagi pidato orang sudah merekam pakai handphone sehingga yang kalang internal itu menjadi kalang eksternal oleh karena itu sekarang budaya kita gak boleh dua muka ya ini wajahku ini dadaku mana dadamu begitu gak bisa dua muka ngomong di internal lain ngomong di luar lain gak bisa dan ini budaya ini juga sekarang yang luar biasa antara ini yang membuat kita saling melapor saling membenci dulu Pak orang kaya gak kelihatan maka sekarang masyarakat kalau ada kalau ada pejabat ditangkap KPK happy-nya luar biasa wahagia karena kelihatan kelakuan pejabat misalnya wah pesa-pesa makannya enak mobilnya bagus kelihatan langsung di desa saya Pak saya dari Lampung Selatan desa kalian gak kelihatan dulu gak tahu kampung saya sekarang kelihatan kelakuan Zulkiflasen ngapain saya gak tahu sebelah rumah saya tahu yang di kampung di ujung Lampung Selatan di belakang gulu dulu gak tahu sekarang dia tahu dia bisa lihat ngapain aja Zulkiflasen saya pilih dulu jadi bagai korupsi begitu juga teman-teman kita yang di Bulmong kota juga disana di Sulawesi Utara kota juga Pak dia lihat kota Bandung kok apa aja ada ya ITB ada hotel bintang bintang 5 ada makanan segala rupa ada tinggal mencet telepon datang gojek kami kan kota juga kami kan NKRI Indonesia kita kan senasib semenanggungan kita kan negara kesatuan kenapa beda saya kota juga Bulmong kok rakyat saya masih ke hutan masih ke sungai kalau mau ke belakang kenapa bedanya jauh sekarang kelihatan Pak terbuka dan kemajung itu oleh karena itu tadi saya mengatakan buat kita gak ada jalan mundur saya waktu ke Kalimantan dan ke ke Maluku orang sana kalau begini kita mending merdeka saya Papua dekat ke Australia cuma 2 jam kami setia keluar Jakarta walaupun 6 jam kami di Ambon 4 jam kemari lebih dekat kami ke tempat lain tapi kami setia karena kita NKRI kita senasib semenanggung kita Pancasila tapi kenapa kami belum maju jalan belum ada disana sudah ada kereta cepat sebentar lagi Jakarta 80 triliun kami 2 triliun dengan seribu pulau seribu pulau Pak Ambon kami gak ada rumah sakit yang bagus kampus kami apa adanya rakyat kami masih seperti itu maka kami masih ikan terus dimasak tinggal dibakar pakai itu sudah belum ada nilai tambahnya katanya kita senasib semenanggungan katanya kita negara kesatuan sama kenapa beda dulu gak begitu kelihatan sekarang terbuka karena di pelosok Maluku pun orang lihat oh ngelakuin Pak Rektor ITB lagi apa makan apa kelihatan masyarakat maka saya mengatakan tadi dengan perkembang teknologi tidak ada jalan mundur yang ada jalan kembali kepada Pancasila nilai-nilai yang kita sudah sepakati kalau kita mengabaikan itu pecah apalagi tambah maju nanti tambah terbuka tambah kelihatan nah saya lanjutkan dulu globalisasi kemajuan teknologi komunikasi melihat kembang baru kebudayaan yang kemudian diberi nama sebagai globalisasi lalu lintas manusia barang berlangsung secara global tanpa hambatan baik fisik antar negara batas fisik antar negara runtuh dan dunia menjadi sebuah pergabungan kecil flat jadi Pak Rektor sudah maka muncullah tuntut kebudayaan baru yang disebut sebagai kosmopolitanisme semua orang dipaksa menjadi kosmopolit warga dunia dengan cita rasa lidah setentara hidup gaya busana langkam pergaluan bersebabkan lintas negara lintas bangsa lintas kebudayaan tapi yang timur tidak merasakan yang desa bingung mau makan apa disini gayanya sudah global bahaya Pak maka sekarang lahirlah apa yang disebut kejemburuan bukan soal bukan soal suku tapi karena semua tampak budaya enak sekali mobilnya bagus-bagus pesta-pesta orang Jakarta orang Bandung keren-keren tapi kami makan besok sulit gak sekolah tanah gak punya pekerjaan petani tanah gak punya sekolah gak bisa pekerjaan gak ada uang gak punya terus gimana ada yang ngajak isi ya jadi tantangan ketiga personalisasi semua hal gelombang internet diikuti oleh gelombang lain yang merupakan turunannya gelombang jaring sosial sosial network media sosial sosial media maka setiap orang mendapatkan ruang ekspresi personal yang penuh setiap orang mendapatkan ruang yang sangat terleluasa nyaris tanpa batas untuk menginspirasikan dirinya jaring sosial dan media sosial membuat segala sesuatu menjadi menjadi semakin personal demokrasi membuat politik is personal ketersediaan jaring sosial dan media sosial membuat everything is personal langgam sejarah berubah di abad ke-20 sejarah digerakkan oleh orang-orang besar yang kemudian disebut pahlawan atau bahkan superhero abad ke-21 menemukan setiap orang bukan hanya orang bukan hanya orang besar sebagai penggerak sejarah setiap orang bisa menjadi pahlawan atau mempahlawankan dirinya di zaman dengan langgap sebegitu rupa itulah lahir dua generasi unik tadi sudah singgung Pak Rector dalam peradab manusia generasi milenialis dan kemudian generasi Z kedua generasi itu menjadi penggerak utama perubahan dunia karena mereka mendiam segmen paling bertenaga yakni kaum muda mereka lah generasi zaman now katanya saya lihat di TV aja generasi zaman now ada juga katanya mama zaman now generasi milenial dan generasi Z percaya bahwa mereka adalah pribadi mandiri yang akan membentuk dunia mereka punya keyakinan bahwa sebebasan berekspresi adalah segala kalanya mereka menganggap dirinya sebagai penyusun sejarah mereka sendiri bahkan penyusun sejarah di dunia di sekitar mereka mereka sangat mengagumkan keragaman memandang bahwa setiap orang berhak berbeda dari siap lain saudara-saudara nasionalisme kita di abad ke-21 akan menjadi omong kosong jika tidak bisa menyesuaikan diri dengan karakter generasi abad ke-21 yang unik seperti sekarang ini jika ditolak oleh generasi ini maka nasionalisme kita akan mati dan dikenang hanya sebagai bagian dari sejarah oleh karena itu pengertian nilai-nilai disesuaikan dengan perkembangan maka memaknai tadi nasionalisme di abad ke-21 berarti menganggapkan sebuah pendidikan kebangsaan tugas para kampus bersifat menyeluruh untuk memperoleh semua orang memperoleh kesempatan memperkuat dirinya dalam tiga level suku bangsa ciri kedaerahnya itu kuat oke gak masalah dan itu juga perintah undang-undang dasar konstitusi itu saya lupa pasalnya dalam konstitusi itu di perintah kita untuk mengembangkan budaya lokal budaya lokal itu sumber budaya sumber budaya nasional adat istiadat dijamin oleh konstitusi oleh karena itu kemarin di FPR kami mengadakan seminar dengan para tokoh-tokoh adat dan para raja-raja dulu karena itu dijamin jadi dalam tiga suku bangsa bangsa dan dunia nasionalisme abad ke-21 harus menjadi gagasan dan praktek yang membuat generasi milenial dan generasi jet mampu mengembangkan tiga lapis identitas mereka sekaligus identitas kelompok ini hasil riset dari universitas Indonesia anak muda sekarang dia marah kalau kelompoknya diganggu tapi dia tidak marah kalau gunung emasnya diambil orang lain mereka tidak marah kalau apa namanya nikelnya diambil orang lain dia tidak marah kalau tanahnya diambil orang lain tapi kalau kelompoknya diganggu dia marah nasionalisme abad ke-21 harus menjadi gagasan dan praktek yang membuat setiap manusia memiliki akar kebudayaan yang kuat padahal 19 tahun ini sudah hilang pelajaran Pancasila sudah hilang pelajaran PMP sudah hilang pelajaran Sipik pelajaran kewanegaraan sudah bubar namanya Manggala BP7 ideologi Pancasila sebagai ideologi dasar Pancasila sebagai pandang hidup ada di mana ada di mana sebagai tersebahan sederhana tadi senasib sepenanggungan undang-undang dasar pasal 33 dikatakan kekayaan alam dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemangguran rakyat Indonesia dengan satu lembar kertas seperti ini Pak Rektor ada tanda-tanda bupati gunung emas milik satu orang milik seseorang sementara rakyat disitu kebagian lingkungan yang rusak kebagian debu kehilangan potensi daerahnya kalau begitu dimana senasib sepenanggungan dimana pasal 33 kekayaan alam dikuasai oleh negara dipergunakan bagi sebesar-besar kemangguran itulah Pancasila bukan soal dukung bupati soal dukung gubernur apalagi soal perpu pak nah ini yang paham yang salah saya katakan Pancasila dimaknai kalau dukung gubernur kalau dukung perpu padahal Pancasila itu keberpihakan kepada rakyat Indonesia tanpa tawar-menawar kalau ada orang mati karena tidak diterima oleh rumah sakit dimana negara telah bersumpah melindungi segenap tumpuan rakyat Indonesia dimana Pancasilanya itu yang kita diskusikan kita bahas itu yang dimaksud dengan Pancasila atau tidak Pancasilais bukan soal dukungan perpu yang semalam rame sekali di media cuman gak ada yang bisa bantah gak tahu TV-nya gak mengundang ketua MPR kalau mengundang saya saya bantah saya gak diundang nasional pada saat itu harus menjadi gagasan dan praktek yang membursi manusia manusia milik akar kebudayaan yang kuat identitas dan integritas nasional yang solid serta warga dunia yang cerdas cekatan kosmopolit iya jelas saya orang Lampung jelas budaya Indonesia ini saya tanah air saya stukma ada satu-satu Indonesia berkembang maju Indonesia tergantung amalku kata Bung Hatta tetapi saya juga harus punya ilmu teknologi menguasa itu agar punya daya saing saya kira itulah nasionalisme abad 21 abad ke depan abad 21 abad ke depan Indonesia Mahadatta merawat nasionalisme yang semakin komplek dan canggih kalau dulu ada pesisir ada daratan sekarang gak ada lagi pak gak ada batas-batas border lagi sama semua sudah dalam masa kini semua wilayah sudah menjadi pesisir tadi ada pesisir ada daratan ada pegunungan karena maju teknologi sudah hadirnya jaga virtual yang maya itu maka pemilihan pesisir dan pedalaman kehilangan relevasinya setua semua tempat sekarang menjadi arena pergalur antar kebudayaan dan antar warga warganya mudah terpengaruh oleh nuansa kebudayaan asing jadi kalau kita tidak kokoh di dalam seperti tubuh ini kalau tidak kokoh tidak fit dari luar angin sedikit kena flu ada makan salah makan sedikit tapi kalau tubuhnya kuat memahami betul nilai-nilai leluhur keindonesiaan kita apapun yang di luar akan tersaring dengan sendirinya itu silah ketiga nasionalisme negeri ini bersumpah melindungi sehingga tempat darahnya oleh karena itu tidak ada tawar menawar harus berpihak tetapi dengan apa yang sampaikan keempat saudara-saudara dipimpin lagi kebesaran permusat musawarah yang sekarang musawarah dimana-mana kami survei sudah tidak ada lagi tidak ada lagi kalau saya menang saya ambil semua kalau bukan kelompok saya lawan saya bayangkan kalau kita ketemu begini pak nanti keretanya kan Jakarta-Bandung bagus pak kalau cepat kalau sudah jadi tapi kalau kita naik kereta begitu teman kita sama-sama masuk ITB naik kereta dari Jakarta ketemu karena bukan kelompoknya lihat eh apa lu lihat mana enak apakah begitu kalau bukan kelompok lawan kalau saya menang yang lain saya sikat semua lahirlah partai 2 gak kelar-kelar lahirlah KADIN 2 KNPI 2 ORMAS 2 semua jadi dua mana musawarah yang terakhir yang lain Bung Karno mengatakan kita harus merdeka agar bisa bersatu kita harus bersatu agar bisa berdaulat kita harus berdaulat agar bisa berlaku adil kita harus berlaku adil agar Indonesia sejahtera semuanya nah sekarang berdaulat tidak mungkin kita berlaku adil kalau tidak berdaulat impor garak gula kalau gak salah 4 juta ini baru makan saja pak baru makan impor daging kalau gak salah 2 miliar dolar daging pak bawang merah bawang putih itu juga banyak sekali garam 2 juta belum lain-lain saya kira yang di ruang ini yang kita pakai ini impor semua waktu Indonesia merdeka penduduk kita 70 juta hari ini 260 juta 260 juta pak rektor kita masih impor baru untuk kebutuhan makan belum yang lain-lain kalau kereta cepat kan pasti impor semua bulat-bulat 50 tahun lagi penduduk kita kira-kira 500 juta 50 tahun lagi sudah dihitung-hitung itu kalau tenaga kerja Tiongkok dan India gak banyak masuk kalau tenaga kerja Tiongkok dan India banyak masuk dan nikah kontrak dengan Indonesia orang Indonesia dan punya anak itu bisa 600 juta bisa 600 juta oleh karena itu saudara-saudara teknologi ilmu akan sangat menentukan karena dengan teknologi dan ilmu itu kita bisa prediksi 10 tahun lagi 20 tahun lagi 50 tahun lagi oleh karena itu kewajiban konstitusinya mahasiswa adik-adik di ITB ini pemuda-pemudi yang berkarakter Pancasila adalah pemuda-pemudi yang mampu memprediksi Indonesia 50 tahun mendatang sehingga menyiapkan itu contoh sederhana tadi sampaikan di luar situ kita mulai dari merdeka sampai hari ini cara kita menerakkan sapi sapi kita taruh di luar maka sapi kita 2 tahun beratnya 200 kilo tapi dengan ilmu Australia buat sapi Pak 1 tahun beratnya 1 ton bayangin 200 kilo berbanding 1 ton ayam di kampung saya sampai hari ini dari dulu sampai sekarang dilepas 1 tahun 1 kilo disebut ayam kampung Thailand bikin bibit ayam makan yang direkayasa 6 bulan sudah bisa 2 kilo petelurnya enggak seperti nelor nelor terus tiap hari karena ilmu dan teknologi oleh karena itu dia melebihi apa yang dibutuhkan sehingga dia bisa ekspor ke tempat kita sawah kita 1 hektare 6 ton sawah yang sama di tempat dia bisa 15 ton bambu kita mulai zaman dulu seperti ini besarnya Pak apalagi dipotongin kampanye gubernur kan bambu semua tinggal kecil-kecil kalau kita pergi ke Tiongkok bambunya sudah sebesar pohon kelapa teknologi jadi sangat itu akan sangat menentukan nah itulah saya kira Bapak-Bapak sudah makan waktu banyak yang terakhir sekarang dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia sempat 5 kita sudah sepakat demokrasi kita demokrasi Pancasila demokrasi Pancasila itu terjemahan dari Pancasila terus disitu undang-undang dasar kira-kira intinya kita sepakat sistem ketatanegaraan kita demokrasi Pancasila kenapa? karena demokrasi Pancasila itu yang berkuasa yang berdaulat rakyat kedaulatan dan kekuasaan yang di tangan rakyat oleh karena itu partisipasi akan terjadi keadilan kesenjangan tidak akan terjadi akan melahirkan teras karena kebijakan untuk rakyat untuk kepentingan bersama untuk umur bersama karena demokrasi Pancasila yang berkuasa rakyat tapi sekarang yang terjadi sebaliknya Pak Rektor miskin nanti bisa diskusikan dengan menarik kenapa yang terjadi sebaliknya? bayangkan dalam dua minggu ada lima kepala daerah ditangkap oleh KPK dalam dua minggu yang terjadi apa sebetulnya? demokrasi Pancasila kedaulatan dan kekuasaan tangan rakyat melahirkan kesenjangan Presiden Pidato mengatakan tahun ini adalah tahun untuk mengurangi kesenjangan berbagai hasil survei mengatakan sekarang ini masyarakat butuh lapangan kerja karena tadi Pak Rektor mengatakan seperti jalan tol itu nanti kan pakai tidak pakai bayar lagi Pak itu berapa banyak yang berkurang tenaga kerjanya belum tenaga kerja baru lulusan ITB kalau ikut baru yang ada sekarang karena dengan teknologi ganti sekarang bayarnya tidak boleh bayar uang lagi banyak sekali itu nanti pintu-pintu tol yang pegawainya dua sip-sipan jadi satu dua-dua jadi empat kalau pintu tolnya itu ada berapa itu seribu kalau kali empat sudah empat ribu masih pensiun belum kerja baru kenapa itu yang luar dan seterusnya dan seterusnya apa yang salah saya kira Bung Hatta telah mengenai kita pada tahun 31 karena yang berdaulat rakyat yang berkuasa rakyat Bung Hatta mengatakan Indonesia itu tergantung kepada rakyatnya karena kedaulatan di tangan rakyat kekuasaan di tangan rakyat oleh karena itu baik buruknya maju mundurnya Indonesia tergantung kepada suara rakyat yang berdaulat itu oleh karena itu paling penting yang akan menentukan rakyat yang berdaulat dan berkuasa itu apakah menyadari apakah sadar dia teman-teman di Jawa Barat apakah sadar bahwa andalah yang berdaulat dan berkuasa kalau kita tidak menyadari walau punya kedaulat kekuasaan apa yang terjadi akan terjadi distorsi terjadi deviasi kedaulatan itu bisa berubah menjadi sembako berubah jadi besek berubah menjadi uang berubah menjadi macam-macam dan itulah yang melahirkan apa yang terjadi sekarang ini mulai memudarnya nilai-nilai sila pertama ketuhan dan yang mahasiswa diganti dengan keuangan yang maha kuasa semua kita nilai pakai uang apa-apa uang orang hebat orang bagus uang tidak peduli korupsi tidak peduli apa pokoknya uang kalau itu yang terjadi inilah kita alami karena itu tidak ada jalan maju kecuali kembali kepada nilai-nilai luhur kita dengan pengertian yang benar Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai 5 NKRI dan BINIKA Tunggal Ika atau disebut oleh Pak Rektor PBNU yang setiap hari saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk menyingkat waktu kami punya waktu sekitar 10 menit lagi maaf sekitar ya 10 sampai 15 menit jika ada pertanyaan dari audiens kami persilahkan sebelum bertanya mohon disampaikan nama dan asal-usulnya yang belakang satu dulu nanti yang kedua di depan selamat pagi Pak Zulfifi saya Anton Pak dari Istai ITB mau nanyain Pak ini kan negara kita negara tentang masalah nasionalisasi Pak kenapa kita kalau misalnya kerjasama dengan beberapa dengan luar negeri itu selalu dikaitkan dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri Pak contohnya China kan dia emang kita investasi bukannya China sih China, Jepang, dan lain itu kan kita ngasih investasi atau misalkan dari luar negeri ngasih investasi ke kita gitu itu sedangkan kita yang paling baliknya adalah tenaga sumber daya nah kalau misalkan mohon maaf sebelumnya kalau dikaren Pak Luhut saya membaca bahwa tenaga skill yang dari Indonesia itu tidak punya gitu sehingga dari luar kita harus menyetarakan dengan tenaga yang di dalam negeri itu kenapa ya Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kedua kami persilahkan maju selamat siang Pak Julkipri nama saya Marojahan Panjaitan dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung dari nama saya saya adalah orang Indonesia bukan peribumi Pak orang Indonesia melihat topik ini merajut kebindekaan tergelitik hati saya kenapa 72 tahun kita merdeka masih merajut padahal sebenarnya sudah selesai dan kalau saya boleh katakan di sini sebenarnya pada tataran Chris Road tidak ada masalah saya di RW saya tidak pernah ada dia orang Batak orang Sunda orang Islam orang Kristen kami sama di kampung saya juga sama seperti itu saya dari Sidikalang mungkin Bapak tahu di sana juga tidak pernah ada masalah tetapi muncul masalah ketika ada sekelompok elit politik busuk yang korup membawa petaka permusuhan dan persilisian Bapak tadi katakan kalau tidak kelompok musuhi bagaimana sebenarnya MPR dan DPR menyikapi kelompok-kelompok elit politik yang busuk ini supaya kami di masyarakat bawah ini bisa bekerja dengan baik dan benar kami ingin kedamaian di Indonesia ini kami tidak ingin kerusuhan dan kegaruhan terima kasih Pak Anton tadi kerjasama dengan negara lain tenaga kerja asing harus diikutsertakan kalau kita kembali kepada Pancasila jelas nasionalisme Bung Karno mengatakan negara ini telah bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia oleh karena itu kalau ada tenaga kerja Indonesia tidak ada pilihan harus tenaga kerja Indonesia kecuali kalau kita memang tidak bisa jelas itu Pak itulah masuk masuk Pancasila atau tidak Pancasila kalau kita mau diskusi Pancasila atau tidak Pancasila ya ini sudah jelas Pak tidak ada diskusi lagi bahwa negara berpihak dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia jadi kalau kita bisa pekerjakan ya kita kalau tidak bisa baru itu tidak ada tawar-menawar tidak ada kompromi dan itulah jalan yang harus kita temukan itu yang saya masuk kebijakan itu Pancasila atau tidak Pancasila oleh karena itu berbahaya kalau mengatakan Pancasila itu soal dukung-mendukung pilkada karena pilkada itu kompetisi antar kita keluarga Pak kita bukan lawan Belanda kita sama kita adunya konsep bagasan mana yang terbaik itu yang kita pilih gitu berbahaya kalau dibawa Pancasila kepada hal-hal yang tidak semestinya gitu ya yang kedua dari Pak Panjaitan saya sepakat surah-sudah makasih saya mengatakan jalan maju itu jalan jalan Pancasila jalan empat konsultasi bermasalah negara dengan pengertian yang benar 1 Juni Bung Karno Bidato Pancasila hari lahir Pancasila sudah dikeluarkan kepres 22 Juni Piagam Jakarta 18 Agustus Pancasila yang sekarang pada 18 Agustus itu 17 Agustus itu terjadi perdebatan yang luar biasa Wahid Asim kibagus adik semua para ulama dengan pengorban jiwa besar para 72 tahun yang lalu tidak seperti hari ini belum ada apa-apa waktu itu Pak para ulama uman Islam besar jiwa oke coret 7 kata bayangkan zaman itu yang sudah disepakati pada 22 Juni sudah sah oke coret asal kita bersatu Indonesia Merdeka itu 72 tahun yang lalu sebelum itu para raja para bangsawan udahlah kami tidak usah jadi raja lagi tidak usah jadi bangsawan lagi asal kita bersatu dan Merdeka dulu Pak 70 tahun yang lalu faktanya memang kita berbeda-beda enggak sama saya ini orang Lampung beda dengan Pak Panjaitan ngomongnya aja beda dengan Pak Rektor beda coba di sini bahasa Sunda sejauh bahasa Lampung kan repot memang kita fakta berbeda tetapi pendiri negeri ini menyadari Pak kita faktanya enggak usah dibahas yang penting bagaimana merawat keragaman itu oleh karena itu binika tunggal ikat saling menghormati saling menghargai sudah sepakat oleh karena saya mengatakan tidak ada jalan mundur jalan maju kalau sekarang kita masih ribut soal suku soal gamah soal itu kan ngangur Pak kapan maju aja masih ribut 72 tahun yang lalu sudah sepakat oleh karena itu jangan mundur lagi saya berpendapat jalannya itu maju oleh karena itu janganlah saling memotak-kotakan janganlah saling menesta kita kembali kalau merah putihnya koyak kita jahit kembali merah putih itu agar utuh kuat kokoh karena kita menghadapi tantangan ke depan kita ada hari ini di ruangan ini karena nenek moyang kita pendiri negeri ini telah melesakkan fondasi yang kokoh itulah empat konsul dasar kebangsaan negara nah terpulang kepada kita hari ini kalau kita meletakkan dasar-dasar yang kokoh maka 50 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara yang berjaya tapi kalau kita masih ribut suku, agama, kelompok saling mengkotak-kotakkan saling menesta di negeri ini maksudnya tidak ada lagi aturan yang membeda-bedakan kita tidak ada siapa saja boleh untuk menjadi apa saja tidak ada lagi kiri, kanan tidak ada siapa saja haknya sama saya dari Dusun bisa jadi ketua MPR tidak impi Pak Jokowi dari Solo wali kota bisa jadi presiden tidak ada lagi Pak yang membatasi kalau karena itu menurut saya kembali lagi itu kita sudahi yang tadi itu yang salah paham yang kebalik mempersoalkan agama suku dan sebagainya itu kita duduk nah kita bahas kalau ada masalah secara ikhlas secara jujur kalau ada kesenjangan ada perbedaan pendapat kita sudah penyeket kembali kepada tuntutan kita ini dan kalau itu kembali ke situ itulah jalan kejayaan jalan kemajuan Indonesia itu Pak Penjahitan silahkan nah sebentar lagi tadi kok kenapa yang korupsi politik busuk begini Pak karena sekarang ini orang gak tahu lagi disebut oleh ketua MK terjadi disorientasi orang gak tahu Pak mau jadi bupati itu untuk apa jadi DPR itu untuk apa orang beranggapan menjadi bupati itu jalan singkat untuk menjadi kaya padahal disumpah waktu saya jadi ketua MPR disumpah sumpah saya taat kepada konstitusi kalau taat kepada konstitusi maka dia menjadi ketua MPR menjadi bupati itu haruslah melaksanakan Pancasila apa itu Pancasila kembali yang saya sampaikan tadi perilaku yang disidarkan oleh cahaya Tuhan memanusiakan manusia yang lain yang ada berpihak kepada rakyat tanpa kumbromi musawarah memfakat dan tujuannya adalah menjajah terakan seluruh rakyat Indonesia gak ada kelompok-kelompok gak ada kota-kota tetapi karena 19 tahun ini tidak ada lagi pelajaran Pancasila tidak ada lagi pelatihan tidak ada lagi mengalami B7 ya sudah tarung bebas oleh karena itu saya dulu mengusulkan lahirlah UKP Pancasila itu itu melaksanakan pendidikan orang kalau menjadi DPR menjadi bupati itu dua minggu dulu dilatih mengenai mengenai prinsip-prinsip nilai-nilai lur ke Indonesia kita itu sehingga dia kalau jadi bupati itu untuk apa sekarang menjadi penguasa dianggap cari proyek cari berizin cari uang ini yang harus kita uruskan gitu Pak Pancasila dua lagi Pak dua lagi silahkan sebelah sini sebelah sini tadi mana yang di depannya satu yang satu lagi di belakang silahkan baik Pak saya Pius Rengka lahir di Flores dari Dus Tenggara Timur pertama saya mau berterima kasih kepada Pak Ditya karena sanggup mengundang kami juga itu saya kira itu satu terima kasih kedua saya terhadap pembawasan yang diberikan Pak Rektor itu terima kasih ketiga saya mendapatkan wawasan dari itu saya punya tangkapan saya kira problem Indonesia ini kita harus pakat dulu yalah pertama seluruh yang ada urusan dengan identitas terberi tidak perlu dipersoalkan apa itu identitas terberi saya misalnya kelahiran Flores itu tidak pernah saya minta saya hanyalah akibat dari perbuatan orang lain yang memungkinkan saya lahir di situ jadi saya tidak pernah minta jadi semua ini saya menjadi laki-laki juga tidak pernah saya ada dialog tidak ada saya sudah jadi laki-laki selesai saya berambut keriting sudah selesai tidak perlu dipersoalkan problem kita itu sebetulnya adalah problem identitas kultural saya kira wawas yang diberikan oleh pak rektor tadi ini adalah problem atau adalah ekses implikasi identitas identitas kultural dan kalau mau jujur kita mengatakan semua yang diketika beritahu pak rektor tadi itu adalah implikasi atau produk ilmu pengetahuan dan pada gilirannya ilmu pengetahuan itu memusuh dirinya sendiri pada giliran nah lalu pertanyaannya kira-kira apa yang harus dilakukan Indonesia agar dia sungguh-sanggup menyatakan merealisasikan Pancasila itu saya kira by text selesai Pancasila by text itu selesai dia sebagai filosofi pandangan hidup dan dia menjadi kesepakatan bahkan nilai-nilai Pancasila itu menurut saya tidak hanya menjadi nilai Indonesia itu mendunia tetapi problem Indonesia sesungguhnya ialah menurut saya kalau dia sungguh menyatakan bahwa memang ini sungguh negeri sangat Pancasila itu ditentukan oleh sila kelimanya kalau sila kelimanya sungguh menyata maka tidak ada problem saya kira lahirlah beberapa kelompok sempalan entah itu mau disebut garis keras atau garis lunak itu itu sebetulnya hanyalah mempersoalkan perihal keadilan nah perihal keadilan itu menjadi soal besar dan terutama kami di kabasan Indonesia Timur saya harus katakan bahwa dalam sekian tahun Indonesia mereka kami memang mendapatkan perlakuan yang tidak terlalu adil distribusi ekonomi distribusi keadilan distribusi apapun selain Indonesia Timur itu mengalami ketertinggalan ya baik Pak terima kasih banyak Pak catatan saya Pak Moderator mohon diperjuangkan Pak Zul agar keadilan sosial itu menyata dia tidak hanya teks dia tidak hanya kata-kata tapi dia juga tidak hanya menjadi cita-cita tapi dia juga harus menyata di dalam keadaan terima kasih terakhir yang dari tidak ada perempuan ya perempuan satu serikandi yang di belakang tadi mana oh ini sudah ke depan sudah bismillahirrahmanirrahim perpatnya tidak ada serikandi tambah kalau ada satu serikandi silahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Kurnia Sani Girsang mahasiswa setu teknologi Bandung teknik industri 2013 sebagai Menteri Koordinator Sosial Politik Kambinet KMITB ini merupakan pertemuan kedua kita ya Pak sebelumnya dari KMITB pernah suhun ke Bapak di kantor MPR yang sebelumnya ke Bapak Mangindaan dan selanjutnya kita menyerahkan kajian kita ya terkait dengan supremasi hukum dan ekonomi kerakyatan gitu Pak ya nah disini sebenarnya gini saya ingin menyampaikan terkait dengan demokrasi Pancasila yang mana tadi sudah dijelaskan terkait dengan partisipasi rakyat yang disana terkait terat dengan variable partisipasi rakyat nah partisipasi rakyat ini sebenarnya ini Pak ini bisa dibahasakan oleh teman-teman mahasiswa yang turun langsung ke lapangan jadi mereka melihat gitu kira-kira cita-cita pembangunan yang digembur-gemburkan sekarang apakah benar-benar sesuai dan sesuai dengan tujuan dari Pancasila Pancasila kelima seperti yang Bapak tadi tanyakan tentang keadilan sosial seperti itu karena gini Pak ini terkait juga ya dengan yang kemarin kita aksi dan dua orang mahasiswa ditangkap ditersangkakan dengan proses-proses yang tidak jelas dan dua orang lagi itu akan ditersangkakan dan kabarnya sih Presiden BEM dari ITB sendiri ada kemungkinan ditangkap juga Pak seperti itu jadi gini kita memperjuangkan ekonomi Pancasila kita memperjuangkan ekonomi Pancasila sama supremasi hukum kita melihat kondisi di KCIC kita turun kita punya tim saat gasnya IKTP juga kita sudah ketemu sama dari Pancas KPK dari KPK dari GAK dari KCIC dan ternyata ketika kita memperjuangkan itu yang ada itu adalah represifitas dari aparat saat itu yang mana itu sebenarnya partisipasi dari rakyat Pak kayak gitu rakyat menangis ke kita gitu loh ketika kita turun ketika kita turun ke permasalahan-permasalahan proyek contohnya KCIC reklamasi mekarta dan sebagainya seperti itu nah ini saya sih apa ya sebenarnya ya kalau menurut saya ini dimana gitu loh maksudnya perjuangan dari dari Bapak mungkin ya untuk bisa apa ya untuk bisa memberikan sosialisasi atau mungkin mengajarkan kepada si elit-elit politik ini bahwa sebenarnya partisipasi rakyat yang mana mahasiswa itu juga harus diberikan jalan gitu Pak diberikan jalan agar kita bisa memperjuangkan keinginan-keinginan dan kebutuhan dari rakyat-rakyat juga jadi kalau misalnya kalau saya bilang gitu ya kalau misalnya Bapak keliling Indonesia gitu kan menyatakan atau mensosialisakan terkait Pancasila sebenarnya yang bermasalah itu sekarang elit politik mohon maaf ini waktunya sudah habis sebenarnya ya oh iya ini pertanyaannya Pak terlalu banyak bener-bener pertanyaannya adalah bagaimana usaha Bapak kedepannya dan apa yang sudah Bapak usahakan untuk mendefinisikan Pancasila khususnya keadilan sosial dan demokrasi Pancasila itu ke elit-elit politik dan yang kedua harap ini sebenarnya harapan harapan saya Bapak bisa menggunakan jaringan politik yang Bapak punyai untuk bisa mungkin ini ya mengadvokasi teman-teman dari mahasiswa yang ditangkap aparat saat ini terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Bapak kita yang dari Flores saya waktu jadi Menteri Kehutanan itu Pak kunjungan saya terpalik banyak itu ke NTT selain ke Kampung Laman saya di Lampung jadi selama 5 tahun itu mungkin 60 kali saya itu ke NTT boleh kena itu teman saya banyak di Lampung Bajo Kupang hampir semua sudah jadi saya agak paham nah oleh karena itu Pak saya sependapat memang pada akhirnya keadilan itulah kesenjangan keadilan itu tapi kan itu nomor 5 gak bisa kita masuk ke nomor 5 kalau proses dari awal gak bisa diikuti dengan baik Pak gak bisa tiba-tiba langsung adil tetap memerlukan melalui perjalanan proses baru itu bisa kita capai oleh karena itu saya mengatakan tadi jalannya itu kembali kepada Pancasila nilai-nilai kita secara urutan tadi itu oleh karena itu kita berhentilah saya selalu dimana-mana mengatakan berhentilah kita itu saling mengungkit lagi masalah-masalah yang sudah disepakati kalau itu tegas saya katakan dimana-mana jangan lagi kita mempersoalkan seperti Bapak tadi saya lahir dimana suku saya apa bangsa itu sudah itu sudah selesai Pak 70 tahun lalu bukan sekarang nah sekarang bagaimana kita Pancasila kalau kita membahas bagaimana keberpihakan kepada tadi yang bertanya tentang kerja bagaimana sumber daya alam itu dipergunakan sebesarnya untuk memperbaiki rakyat bagaimana kebijakan-kebijakan itu sehingga bisa mengangkat ada informatif sehingga kita tidak anti orang kaya Pancasila itu tidak silahkan ya berjuang menjadi maju menjadi kaya silahkan tapi yang miskin itu diangkat ada kebijakan-kebijakan itu jadi saya sepakat nah kenapa terjadi seperti ini itulah Pak yang seherah panjang harus dilakukan pertama undang-undang memang disempurnakan kalau kita taruh seperti ini modelnya saya kemarin di Peru Peru itu tidak beda jauh sama-sama kita waktu saya diskusi dengan ketua DPR saya diterima oleh Presiden diterima oleh peran Menteri Wakil Presidennya Menteri Luan Negeri Ketua DPR dan Wakil Ketua Ketua DPR saya tanya Anda jadi anggota DPR itu berapa duit yang dikeluarkan dia jam 30 ribu dolar berarti kira-kira tidak sampai 500 juta Anda bagaimana itu orang milih itu perlu dikasih duit oh tidak boleh ngasih pulpen saja penalti Pak itu jadi kalau sistem ini kita tidak perbaiki undang-undangnya ditarung bebas begini ya begini akan melahirkan ketidakadilan tadi akan melahirkan kesenjangan karena begitu orang maju Bupati jadi DPR melakukan uang banyak pasti ada apa yang disebut dengan selingkuh yang punya uang karena kalau uangnya tidak besar tidak bisa menang oleh karena itu kandidat selingkuh sama yang punya uang kalau selingkuh sama yang punya uang ada tanah di daerahnya kasih yang punya uang bukan asirat kalau ada tambang di daerahnya kasih yang punya uang bukan untuk raya itulah yang melahirkan kesenjangan itulah yang melahirkan kecemburuan oleh karena itu orang juga naik karena itu bertentangan dengan sila ketiga kalau sila ketiga sudah bertentangan maka keadilan bagi selera tidak akan tercapai inilah yang melahirkan situasi seperti sekarang ini artinya tentu peraturan peraturan yang diperbaiki tetapi tugas kita bersama juga melakukan pendidikan politik jangan gak mau tahu kalau para dosen gak mau tahu kalau para mahasiswa gak mau tahu ya repot sekali karena kuncinya pada akhirnya kesadaran di publik di masyarakat kalau masyarakat itu memilih karena tidak utang budi kita akan dapat pemimpin yang benar kalau bupati kita dalam dua minggu ditangkap KPK lima orang yang mau disalahkan siapa politisinya tadi adik kita tuh DPRnya elitnya enggak salah kita salah kita semua karena yang milih mereka kan rakyat pak kenapa itu terjadi nah ini harus kita murid saja harus kita dan ini bukan tugas MPR saja kalau MPR pasti gagal tapi ini tugas kita semua memberikan pendidikan politik jangan publik itu berhutang budi atas pemberian sembako pemberian tas pemberian macam-macam tapi dia berdaulat penuh dia memilih dengan penuh kesadaran bukan karena uang kalau yang dipilih itu dia lihat betul siapa dia backgroundnya bagaimana apakah orang bisa jujur apakah orang bisa membuat kebaikan apakah orang ini bisa mewakili apakah orang ini bisa amanah apakah orang ini sungguh-sungguh bisa membawa perubahan bagi kita baru dia tentukan pilihan bukan karena utang budi oh gak enak saya sudah terima sesuatu itu yang itu yang melahirkan nah ini tugas kita semua baru akan melahirkan keadilan tadi itu pemimpinnya benar pilihannya benar itu jawaban saya kepada Bapak Inri Flores adik kita tadi dari iya ya kira-kira intinya pertanyaan tadi ini itu yang belum masalah oleh kalian itu Ketua Amper apa dong tugasnya melatih oleh-oleh itu begini kita akan salah kalau menyerahkan semua urusan kepada Presiden tidak akan berubah banyak kalau semua urusan dengan Ketua Amper pasti gak bisa Pak contohnya tidak ada kejadian penting di Republik ini tanpa peran mahasiswa gak ada mulai 28 45 65 98 jadi kalau mahasiswa sekarang tidak kalau diam ya bisa saja merajalinan panjampangan karena selalu ada check-in tugas kita semua tentu Ketua MPR eksekutif memiliki peran yang lebih besar tetapi melakukan nilai-nilai luhur keindonesian kita ini tugas kita semua MPR itu sebagai gerakan karena MPR itu 652 jumlahnya 652 sebentar lagi mumpung milu sudah sibuk menurut tampilnya masing-masing nah saya berharap terjadi apa yang kita sebut radikalisasi Pancasila boleh Pak jadi masif Bupati juga melatih itu Bu Gubernur juga Kampus-kampus juga Kementerian Lampaga juga TNI Polri juga semua kita juga medianya juga cukup sama dari TNI mungkin ada 10 ribu Manggala dari dosen-dosen ada 20 ribu Manggala sehingga itu bisa serempak secara radikal kita melatih memberikan pengertian jelas apa ini risip-risip kita berbangsa pernegara nah kalau itu kita lakukan semua insyaallah bisa kokoh tapi kalau hanya MPR saja gak mungkin dan itulah yang terjadi Pak Panjaitan Bapak kita yang dari Polres sama adik kita tadi itu 19 tahun yang gak ada Pak Manggala lebih tujuh dikeluarkan SIPI hilang PMP hilang semua hilang baru kemarin ada lagi UKP MPR sekarang baru Jungsul Jungsulnya ada MPR MPR gak akan berhasil nah yang terakhir adik tadi apa ya ya itu jadi saya kemarin dengan UKP itu kita bagi tugas saya berharap saya bilang UKP itu kan setara menteri Pak SKN itu setara menteri oleh karena itu saya berharap saya bilang tugasnya itu yang meletakkan dasar-dasar Pundas yang jadi UKP itu dia melatih kalau tentara ada 500 ribu maka ada 10 ribu Manggala untuk melatih kalau dosen ada 100 ribu maka ada 100 ribu dosen yang dilatih untuk menjadi Manggala menjadi penata kalau ada pegawai negeri 1 juta maka ada 50 ribu pegawai negeri yang melatih sehingga nanti orang yang menjadi DPR orang yang menjadi Bupati orang yang menjadi ini orang yang menjadi politik harus mendapat pendidikan mengenai keluarga negara dengan benar nah kalau sudah memahami itu saya kira ya diikuti oleh peraturan perundang-undang yang pas yang tepat kemudian diikuti oleh kesedaran masyarakat sudah mulai kalau Pak sekarang yang mulai tinggi saya kira baru kita akan menemukan demokrasi Pancasila yang betul-betul akan menghasilkan keadilan bagi seluruh Indonesia tapi begini Pak jangan putus jangan apa namanya jangan pesimis ya yang saya sampaikan ini kan masalah-masalah Pak tapi seserang kita juga masuk rising star jadi yang kita bahaskan yang kekurangannya tetapi tidak adil kalau juga kita tidak mengakui keberhasilan Indonesia keberhasilan Indonesia juga banyak 19 tahun ini banyak yang sudah kita capai Pak bukan gak ada cuma tadi kita gak bahas kita bahas kurang-kurangnya contohnya Thailand itu Pak demokrasinya gak berhasil Thailand itu dua peran menterinya lari ke luar negeri gak kampang Timur Tengah itu demokrasinya hancur Pak melahirkan perang saudara nah kita ya 19 tahun ini Pilpres 2 Pak Prabowo Pak Jokowi lahir di atas kuda gak ada masalah lahir dunggang kuda Pak Pak Jokowi dunggang kuda Pak Prabowo dunggang kuda bayangkan pertarungan yang ketat kemarin DKI Pilkata DKI itu amainya itu luar biasa seolah-olah Indonesia itu memperang saudara Pilkata DKI gak ada masalah apa-apa Pak ya Anies sudah dilatih yang ribut soal peribumi tadi itu jadi ribut pidato peribumi jadi ribut itu saja tapi lain-lainnya oke tahun lalu kita Pilkata 270 gak ada masalah tahun ini kita akan Pilkata 170 jadi sebetulnya banyak yang sudah kita capei perkembangan daerah otonomi darah yang luas kebebasan itu juga satu prestasi yang membanggakan Pak Rektor tadi mengatakan size ekonomi kita mengecil sekarang ini tetapi kita masih tumbuh 5% kita tumbuh 5% 5 koma itu juga satu prestasi yang membanggakan jadi ada yang berhasil tetapi juga ada yang perlu kita sempurna mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih terima kasih atas kesempatannya Pak Rektor mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum untuk mempercepat waktu kami sudahi acara presentasi pagi ini acara kami serahkan kembali kepada moderator terima kasih kepada Bapak Zulkifli Hasan kami mohon untuk tetap di tempat selanjutnya adalah pemberian cenderamata kepada pembicara yang akan diserahkan oleh Ketua Senat FSRD kepada Profesor Yasraf Amir Piliang kami silahkan selanjutnya pertukaran cenderamata antara Institut Teknologi Bandung dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kepada Profesor Kadasa Suryadi kami silahkan untuk memulainya terima kasih terima kasih kami silahkan untuk berfoto bersama terima kasih 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 terima kasih